Tuan Guru Kiyayaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid merupakan seorang ulama, bejuang, dan tokoh sasa yang karismatik di Pulau Lombok. Secara faktual, beliau memiliki peran dan sumbangsih yang sangat signifikan dalam wacana keislaman, kesaksaan, dan keindonesiaan. Fakta ini bukan isapan jempol belaka, karena manfaat serta sumbangsih dari beliau dapat kita rasakan hingga sekarang. Kiprah dan pengabdiannya terhadap agama dan negara ini terpampang sangat nyata, khususnya melalui wadah yang didirikannya sendiri, yaitu organisasi Nahdottul Waton. Tuan Guru Kiyayaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid dilahirkan pada hari Rabu, tanggal 18 Rabiul Awal, tahun 1326 Hijriah, atau bertempatan dengan tanggal 20 April, tahun 1908 Masehi. Beliau dilahirkan di Kampung Perni, Desa Pancor, Kecamatan Larang Timur, sekarang Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ada perbedaan penulisan tanggal lahir pada sejumlah karya tulis tentang sejumlah versi tahun kelahiran Tuan Guru Kiyayaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid. Di antaranya disebutkan tahun 1898, tahun 1904, dan versi lainnya. Nama kecil beliau adalah Muhammad Shagaf. Pemberian nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati. Yakni, tiga hari sebelum Tuan Guru Muhammad Jainuddin dilahirkan, ayah beliau, Tuan Guru Haji Abdul Majid, didatangi dua waliullah, masing-masing dari Hadromau dan Maghribi, yang secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Shagof. Kedua waliullah itu berpesan kepada Tuan Guru Haji Abdul Majid, supaya anaknya yang akan lahir diberi nama Shagof, yang memiliki arti, tukang memperbaiki atap. Penyebutan Shagof oleh lidah orang Indonesia berubah menjadi Shagof, dan untuk dialek bahasa sasa berubah menjadi Shagof. Oleh karena itulah, beliau sering dipanggil oleh ibunya dengan sebutan Geb. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Jainuddin. Nama ini juga diberikan oleh ayah beliau sendiri, yang diambil dari salah seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, yaitu Sheikh Muhammad Jainuddin dari Sarawak, Malaysia. Ayah Tuan Guru Muhammad Jainuddin bernama Tuan Guru Haji Abdul Majid, yang juga populer dengan sebutan Guru Mu'minah. Ayahnya adalah seorang Mubalek yang terkenal dan pemberani, bahkan ayahnya pernah memimpin pertempuran melawan kaum penjajah. Sedangkan ibunya bernama Inak Sam, atau lebih dikenal dengan nama Haji Halimatu Shadiah. Mengenai silisilah keluarga Tuan Guru Kia Yaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid, ada beberapa versi. Pertama, berasal dari keturunan Kerajaan Selaparang, yakni sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Kedua, berasal dari keluarga Abdul Majid, yang merupakan keturunan campuran Bugis Makassar dengan Sasa. Hal ini berdasarkan karena Kerajaan Gua Makassar pernah menguasai Lombok. Ketiga, berasal dari keturunan Lebe dari Kerajaan Selaparang. Lebe adalah merupakan tokoh kunci kerajaan yang bertugas dalam bidang agama dan menangani hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Pendidikan Tuan Guru Muhammad Jainuddin berawal dari pendidikan dalam keluarga, yaitu dengan belajar membaca Al-Quran dan berbagai ilmu agama lainnya yang dilajarkan langsung oleh ayah beliau sejak usia 5 tahun. Kemudian, Jainuddin Muda mendapatkan pendidikan formal di sekolah desa, Vox Schoolen yang didirikan oleh pemerintah India Belanda sampai kelas 3. Kondisi ekonomi, warga Tuan Guru Haji Abdul Majid yang cukup baik membuat Muhammad Jainuddin termasuk orang yang beruntung bisa mengenyam pendidikan. Selain pendidikan formal, Jainuddin Muda juga belajar ilmu-ilmu agama secara serius dengan sistem halakoh di sejumlah Tuan Guru. Di antaranya adalah Tuan Guru Haji Syarafuddin Tuan Guru Haji Muhammad Syed Pancor Tuan Guru Haji Abdullah bin Ahmad Dulaji dari Kelayu. Dari guru-guru inilah, Jainuddin Muda belajar Al-Quran, ilmu bahasa Arab, Nawud dan Syaraf, serta mempelajari kitab-kitab Arab Melayu. Kemudian, pada tahun 1923 Masehi, Muhammad Jainuddin berangkat ke Tanah Suci Mekah dengan diantar langsung oleh ayah dan ibunya bersama adik lain ibu, yaitu Muhammad Faisal, Ahmad Rifai, dan seorang keponakan. Dalam rombongan tersebut, ikut pula salah seorang gurunya, yaitu Tuan Guru Haji Syarafuddin dan beberapa anggota keluarga dekat lainnya. Masa awal di Makkah, beliau mulai belajar di Halakoh Sheikh Marzuki, salah satu ulama yang mengajar di Masjidil Haram selama hampir dua tahun. Dua tahun berikutnya, mengembara dari satu guru ke guru yang lainnya. Kondisi ini juga dipicu oleh kecurah politik yang terjadi saat itu. Proses belajar yang dijalani beliau di Makkah dengan segala dinamikanya merupakan sumbu utama pergulatan pemikiran dan visi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid. Selama berada di Makkah antara tahun 1923 sampai 1934 Masehi, merupakan masa paling dinamis di jajirah Arab. Sejumlah peristiwa maha penting terjadi pada era ini. Mulai dari invasi Raja Nejet, King Abdul Aziz ke daerah Hijaz, didukung oleh pasukan Ikhwan dari kelompok Wahabi, juga ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Ottoman Turki. Tahun-tahun awal ketika Muhammad Jainuddin Muda datang ke Hijaz, situasi sedang memanas. Saat itu berlangsung konferensi antara negara Arab yang terus-menerus mengalami kebuntuan, serta terjadi sesumbah penyerangan terhadap Irak dan kejadian lain yang kian memperkeruh suasana. Madrasah As-Saulatiyah adalah madrasah pertama sebagai permulaan secara baru dalam pendidikan di Arab Saudi. Madrasah ini sangat legendaris dan telah menghasilkan ulama-ulama besar dunia seperti Hadratus Syekh Kiyayaji Hashim Ash'ari, pendiri Nadatul Ulama, Kiyayaji Ahmad Dhalad, pendiri Muhammadiyah, serta ratusan ulama di wilayah Asia Tenggara. Madrasah As-Saulatiyah didirikan oleh Syekh Muhammad Rahmatullah yang berasal dari India. Ketika Muhammad Jainuddin masuk madrasah ini, Madrasah As-Saulatiyah dipimpin oleh cucu pendirinya, yaitu Syekh Salim Rahmatullah. Madrasah As-Saulatiyah merupakan salah satu eterase bergolakan intelektual kaum terdidik Nusantara di Makkah. Bahkan, Makkah merupakan alat nomor satu bagi umat Islam Nusantara yang sedang melalukan ibadah haji ataupun yang sedang mukim untuk belajar tentang ilmu agama. Makkah menjadi media dalam berkumpul dan bertukar pikiran, ide, dan proses timbal balik atas perasaan mereka terhadap bagaimana kondisi daerah masing-masing yang sedang terjajah. Sehingga, Makkah seperti pusat politik bagi umat Islam Nusantara, meskipun sejak penguasaan Raja So'ud dilakukan pembatasan aktivitas politik. Ketekunan Jainuddin muda dalam belajar membuahkan hasil. Para guru di Madrasah As-Saulatiyah mengakuinya sebagai murid dengan kecerdasan istimewa. Bahkan, Mundir As-Saulatiyah, Syaisalim Rahmatullah, mempercayakan Jainuddin muda ikut menghadapi penilik Madrasah pemerintah Saudi Arabia yang membawa aliran Wahabi. Sehingga, Madrasah yang mengajarkan aliran berbeda terus diawasi. Saat itu, Jainuddin muda sebagai salah satu murid As-Saulatiyah dianggap menguasai paham Wahabi. Pertanyaan penilik itu biasanya menyangkut soal-soal hukum, ziarah kubur, tawasul kepada ambiya dan awliya, bernazar, menyembelih kambing berbulu hitam atau putih, dan sebagainya. Dan beliau, Muhammad Jainuddin muda, selalu berhasil menjawab pertanyaan penilik itu dengan memuaskan. Ketekuanannya dalam belajar dan berdiskusi juga diakui oleh salah seorang teman sekelasnya yaitu Syekh Zakaria Abdullah Bila, seorang ulama besar di Tanah Suci Mekah. Beliau mengatakan, Saya teman seangkatan Syekh Jainuddin. Saya telah berkalu dekat dengannya beberapa tahun. Saya sangat kagum kepadanya. Dia sangat cerdas. Akhlaknya mulia. Dia sangat tegung belajar. Sampai-sampai jam keluar main pun diisinya menekuni kitab pelajaran dan berdiskusi dengan kawan-kawannya. Prestasi akademiknya sangat membanggakan. Selalu meraih peringkat pertama dan juara umum. Kecerdasannya yang luar biasa membuat beliau berhasil menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 6 tahun dari waktu normal belajar 9 tahun. Dari kelas 2 langsung ke kelas 4. Tahun berikutnya ke kelas 6. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut naik ke kelas 7, 8, dan 9. Pendidikan Tuan Guru Muhammad Syainuddin di Madrasah As-Saulatiyah selesai pada tahun 1351 Hijriah dengan predikat istimewa atau mumtas. Ijazah beliau ditulis tangan langsung oleh seorang ahli kot terkenal di Mekah saat itu yaitu Al-Khattad, Sheikh Dawud Rumani atas usul dari Muntir Madrasah As-Saulatiyah. Kemudian ijazah tersebut diserah terimakan pada tanggal 22 Zulhijjah tahun 1353 Hijriah. Ijazah ini tidak lazim tidak ditulis dengan ijazah seperti biasanya namun ditulis diberikan gelar yang melekat pada pemilih ijazah ini Al-Akhi Al-Fadhil Al-Mahir Al-Kamin Ash-Syeh Muhammad Syainuddin Abdul Majid Al-Anfanani yang terjemahannya adalah Saudara Yang Mulia Sang Janu Sempurna Guru Terhormat Yainuddin Abdul Majid Bahkan sebagian grup besar Muhammad Syainuddin menyebutnya sebagai Sibawaihi Zamanihi atau yang tidak tertandingi Nilai ijazah beliau tidak ada yang tidak bernilai 10 dalam semua mata pelajaran dan ijazah beliau ditanah tangani langsung oleh 8 grup besar madrasah tersebut Maulana Syah Syait Amin Al-Qutbi juga mengungkapkan kekagumannya kepada Muhammad Syainuddin yang disampaikannya dalam bentuk syair yang artinya Demi Allah saya kagum kepada Syainuddin kagum pada kelebihannya atas orang lain pada kebesarannya yang tinggi dan kecerdasannya yang tiada tertandingi jasanya semerbak di mana-mana menunjukkan satu-satunya permata yang tersimpan pada moyangnya buah tangannya indah lagi menawan penaka bunga-bungaan yang tumbuh teratur jelerang pegunungan Mundir Madrasah As-Syaulatiyah Maulana Syaisalim Rahmatullah juga memberikan pujian dengan ucapan Madrasah As-Syaulatiyah tidak perlu memiliki banyak murid cukup satu orang saja asalkan memiliki prestasi dan kualitas seperti Syainuddin Sedangkan Syait Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maki salah seorang habaib dan juga ulama terkemuka kota Suci Mekah pernah mengatakan bahwa tak ada seorang pun ahli ilmu di kota Suci Mekah baik tulab maupun ulama yang tidak mengenal kehebatan dan ketinggian ilmu Syaih Yainuddin Syaih Yainuddin adalah ulama besar bukan hanya milik umat Islam Indonesia tetapi juga milik umat Islam sedunia setelah tamat dari Madrasah As-Syaulatiyah beliau bermukim lagi di Makkah selama dua tahun sambil menunggu adiknya yang masih belajar yaitu Haji Muhammad Faisal dua tahun ini dimanfaatkannya untuk belajar antara lain belajar ilmu fikih kepada Syekh Abdul Hamid Abdullah Al-Jamani dengan demikian waktu belajar yang ditempur di Tanah Suci Mekah selama 13 kali musim haji atau kurang lebih selama 12 tahun yang kemudian pulang ke tanah air dengan membawas gudang ilmu pengetahuan yang siap diajarkan dan disebarluaskan ke masyarakat muslim Nusantara Terima kasih telah menonton